Memang betul, politik Indonesia hari ini hanya semata-mata untuk kekuasaan dan bukan untuk rakyat. Ini karena orang yang punya nurani yang keberanian dalam sangatlah sedikit. Ini bicara jumlah ke demokrasi. Jadi politik Indonesia butuh generasi muda yang punya nurani dan berani mempertahankan nuraninya apapun harganya. Bagi saya, pilihannya sangat sederhana. Masa depan negara ini dan nasib ratusan juta rakyatnya ada di tangan anda-anda semua. Jika teman-teman generasi muda tidak berani dan tidak bersedia berpolitik, tidak berani dan tidak bersedia mempertahankan nurani dan kejujuran apapun harganya, maka mimpi tentang Indonesia yang ada dalam visi para pendiri negara ini hanya akan jadi mimpi belakang. Sebaliknya jika teman-teman berani mengambil langkah radikal, berani berpolitik dengan nurani dan kejujuran, maka Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang besar dan disegani dengan rakyatnya yang makmur dan sejahtera. Berpolitik dengan nurani dan kejujuran tentunya susah-susah gampang. Akan ada banyak godaan, tantangan, dan ancaman. Tetapi suara nurani adalah modal utama dan sulit digoyang. Pilihan ada di tangan anda, semoga anda memilih dengan bijaksana. Tuhan memberkati. Saya menulis ini 17 November 2012, walaupun dikumpulkan. Nah pertanyaannya, saya menerima waktu sedikit, bagaimana memulainya? Saya selalu percaya teori Abraham Lincoln, yang mengatakan kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Hari ini rakyat tidak percaya siapapun. Mau anda profesor, mau dokter, mau rohaniawan, mau pengamat, siapapun. Rakyat mengatakan, Sudahlah, kalau kamu sudah berkuasa, sama saja. Karena itu rakyat mengerti teori Abraham Lincoln, walaupun belum pernah mendengarnya sebetulnya. Nah karena itu waktu saya diminta dari Armahom Cihil untuk jadi DPR RI, saya bilang, tidak, saya mau DPFD, tingkat 2. Yang benar saja, dan saya mau jadi ketua partai di tingkat 2. Untuk apa? Karena saya butuh satu anggung politik yang murah dan mudah diraih untuk mempertontonkan kepada rakyat bahwa karakter saya bisa anda lihat kalau saya berkuasa. Kekuasaan yang murah tentu di DPFD tingkat 2. Makanya saya masuk kemulai karya saya di DPFD tingkat 2. Sayangnya 7 bulan di sana, rakyat Perhitung Timur datang kepada saya sebagian mengatakan, Bapak maju saja jadi Bupati, 7 bulan. Saya masih ingat, kalau tidak Armahom Cihil bilang, kita survei dulu, bisa nggak orang muslim yang 93% masyumi pula, kira-kira gitu kan, bisa menerima anda yang turunan Cina Kristen lagi. Ini sesuatu hal, jadi survei saja. Saya tahu surveinya berapa? Ya mungkin bisa 500 juta juga, mesti orang turun dulu kali-kali. Jadi baik saya langsung saja, tidak ada errornya, langsung ikut saja. Nanti kau kalah kan malu. Nggak apa-apalah, malu saya sendiri kira-kira.